Halo teman-teman, selamat datang di channel Salah Tips Channel ini tidak akan membahas sebuah tips-tips yang bermanfaat bagi kalian Karena channel ini hanya akan mengulas alur dari sebuah film Di video kali ini, aku akan menceritakan film yang berjudul My Love Yang dirilis pada tahun 2021 Ladies and gentlemen, please enjoy this video Film menceritakan tentang seorang siswa SMA yang bernama Zhao Xiaoki di tahun 2006 Pada saat itu, Zhao yang bengal ini sedang terlibat di dalam sebuah perkelahian Kemudian terlihat seorang gadis cantik yang berjalan melewati tempat itu dan menuju ke kantor sekolah Gadis itu bernama Yongxi, yang ternyata dia adalah siswi baru di sekolah tersebut Seketika Zhao pun jatuh hati setelah melihat dicantikan Yongxi Zhao pun gembira saat mengetahui jika Yongxi akan ditempatkan satu kelas dengannya Dengan begitu, akan memudahkan dirinya untuk mendekati Yongxi Pada saat Yongxi sudah mulai bersekolah, dia diganggu oleh pereman sekolah yang bernama Xiaoyu Yang sebenarnya Xiaoyu adalah seorang siswa berprestasi di bidang renang Namun sifatnya memang sangat nakal dan suka mengganggu siswa lain Di sini, Zhao menjadi kesal sampai akhirnya berkelahi dengan Xiaoyu untuk membela Yongxi Zhao dan Yongxi memiliki satu kesamaan, yaitu sama-sama suka membolos di saat jam pelajaran Akan tetapi, Yongxi mengatakan, jika dirinya sangat membenci orang-orang yang suka berkelahi Mendengar hal tersebut, Zhao pun berubah menjadi kalem dan tak menghiraukan lagi saat diganggu oleh Xiaoyu Sejak saat itulah, Zhao selalu menahan emosinya saat Xiaoyu dan teman-temannya datang untuk mengganggu mereka berdua Hingga pada suatu ketika, Zhao merasa tak tahan lagi dengan sikap Xiaoyu Dia pun bangkit dan mendatangi Xiaoyu, yang ternyata bukan untuk mengajak berkelahi Akan tetapi, dia melantang Xiaoyu untuk berlomba renang Kemudian, mereka berdua membuat kesepakatan Jika Zhao yang menang, Xiaoyu tak akan lagi mengganggu mereka berdua Dan jika Xiaoyu yang menang, Yongxi harus menanggung akibatnya Dengan menuliskan, aku cinta Xiaoyu di belakang bunggungnya Mendengar hal itu, Zhao merasa keberatan Akan tetapi, Yongxi mengatakan, jika dia akan selalu mendukung Zhao Di hari yang telah ditentukan, ternyata Zhao mengalami kekalahan dari Xiaoyu Di situ, Xiaoyu merasa sangat puas Akan tetapi, Yongxi terlihat sangat cuek dan tak mengambil pusing Dirinya tetap bangga dengan sikap Zhao yang membelanya Yongxi pun tetap menjalani kesepakatan Dengan wajah yang ceria dan pergi bersama Zhao Meninggalkan Xiaoyu yang tertegun Setelah itu, keduanya terlihat semakin dekat dan akrab satu sama lain Di luar jam sekolah, mereka berdua seringkali menghabiskan waktu bersama Yongxi juga ingin mengubah sifat mala Zhao Dimana dia mengatakan jika Zhao seharusnya lebih serius berlatih renang Menurutnya, Zhao memiliki bakat yang harus dikembangkan Di sisi lain, Yongxi yang mempunyai impian sebagai perancang busana Pada saat keduanya berada di pantai, Yongxi membuat sketsa wajah Zhao dengan begitu bagus Tak lama kemudian, Yongxi nampak ketakutan saat dirinya melihat mobil sang ayah yang sedang melintas Yang ternyata selama ini hidup Yongxi dan ibunya menjadi tak tenang di saat ayahnya datang Dimana sang ayah suka mabuk-mabukan dan seringkali bertindak kasar terhadap keduanya Di saat terjadi kekacauan di dalam rumah Yongxi, Zhao pun datang untuk menjenguk Akan tetapi, Yongxi segera menyuruh Zhao pergi dari sana Beberapa hari kemudian, Yongxi dan ibunya terpaksa berpindah lagi untuk menghindari sang ayah Yongxi menelpun Zhao untuk mengucapkan permintaan maaf Dan juga berterima kasih selama ini sudah menjadi teman yang sangat baik bagi dirinya Yongxi pun berpamitan kepada Zhao tanpa mengatakan kemana tujuan dia dan ibunya akan berpindah Sejak saat itulah, Zhao seperti kehilangan semangatnya Dan hari-harinya kembali merasa hampa seperti pada saat sebelum mengenal Yongxi Hingga akhirnya di tahun 2008, Zhao yang tak melanjutkan meridikan setelah lulus SMA Dia kini bekerja menjadi seorang penjaga warnet Kemudian, dia ditetangi oleh seorang temannya yang bernama Fang Di sini, Fang menceritakan tentang kehidupan perkuliahan di mana dia sangat senang Karena banyak mengenal gadis-gadis cantik Pada saat menunjukkan foto-fotonya, Fang merasa heran dengan Zhao yang tiba-tiba menjadi bersemangat Yang ternyata di foto tersebut ada sosok Yongxi Yang akhirnya membuat Zhao ingin mendaftar kuliah di tempat yang sama Sejak saat itulah, Zhao menghabiskan hari-harinya dengan belajar dengan giat Agar bisa diterima di berkuruan tinggi yang sama dengan Yongxi Hingga akhirnya, dia pun diterima di kampus tersebut Dan bisa bertemu kembali dengan Yongxi setelah sekian lama Dan lucunya, Zhao juga mengetahui Jika Yongxi adalah anggota pemandu sorak di dalam kampus Dia juga mendaftar untuk masuk organisasi tersebut Hanya demi bisa bersama dengan Yongxi Dia pun menjadi satu-satunya pria dalam kelompok pemandu sorak Kemudian, scene berpindah Zhao terlihat kecewa saat mengetahui jika Yongxi sudah memiliki kekasih Yang bernama Chen Hao Yang ternyata kapten klub sepak bola kampus Namun, dia tak mau menyerah Dan tetap berusaha untuk terus mendekati Yongxi Di hari ulang tahun Yongxi Zhao membuat kebang api dari atap gedung kampus untuk menghiburnya Sedangkan Yongxi sendiri sedang beristirahat di asrama Karena mengalami demam dan tak bisa kemana-mana Dia pun sangat terkesan dengan aksi yang dilakukan oleh Zhao tersebut Beberapa hari kemudian, Zhao melihat Chen Hao yang sedang berselingkuh dengan gadis lain Di sini, dia mendengar jika Chen Hao akan sengaja mengalah di pertandingan berikutnya Agar bisa pergi berlibur dengan gadis tersebut Di saat hari pertandingan telah tiba, Zhao pun memberitahu Yongxi tentang perselingkuhan Chen Hao Akan tetapi, Yongxi tak mempercayainya Di sini, Zhao memaksa ingin turun ke lapangan dan ikut bermain sepak bola Agar tim kampus bermain maksimal Namun, pelatihnya menolak dengan keras Akan tetapi, Chen Hao mengizinkannya Karena dia berpikir Zhao tak bisa bermain sepak bola Dan hal itu akan memuluskan rencana liburannya Namun, semua itu diluar dugaan Yang ternyata Zhao mampu mencetak gol kemenangan untuk tim Setelah pertandingan, dia langsung menghampiri Chen Hao dan langsung memukulnya Melihat hal itu, Yongxi pun datang melerai dan menyuruh Zhao untuk segera pergi meninggalkan mereka berdua Sejak saat itulah, Zhao dan Yongxi pun tak lagi berkomunikasi seperti sebelumnya Tahun demi tahun pun berganti Zhao akhirnya menemukan seorang gadis pengganti Yongxi di hidupnya Gadis tersebut adalah anak dari seorang konglong merat Pada saat itu, Zhao sudah menjadi seorang atlet renang profesional Di suatu hari, tanpa sengaja Zhao bertemu dengan Yongxi Yang sedang menjalani sebuah syuting iklan Di sini, keduanya pun berbincang cukup lama Dan kedekatan di antara keduanya terjalin kembali Bahkan, Zhao mengabaikan pesan dari kekasihnya Dan lebih memilih untuk berduaan dengan Yongxi Yang merupakan cinta lamanya Kemudian, Sin berpindah Memperlihatkan Zhao yang akan menjalani kompetisi renang Dia terlihat sangat gelisah menunggu ketatangan Yongxi Karena di luar sedang terjadi badai yang sangat besar Sesaat kemudian, Zhao memutuskan untuk mengunturkan diri dari kompetisi Untuk mencari Yongxi Hingga akhirnya, mereka berdua pun bertemu di bawah kuyuran hujan badai Di sini, Zhao mengatakan jika dirinya sudah putus dengan kekasihnya Sekaligus menyampaikan perasaannya terhadap Yongxi Pada saat itu, terlihat sebuah benda yang terjatuh Dan akan menimpa Yongxi Di sini, Zhao pun menyelamatkan Yongxi Dan mendapatkan cedera parah di bahunya Saat Zhao dirawat di rumah sakit Yongxi selalu menemani di sampingnya Dia pun lulu dengan semua pengorbanan yang telah dilakukan oleh Zhao Untuk dirinya Di sini, dia juga mengatakan Jika dirinya telah menerima cinta Zhao Beberapa bulan kemudian, keduanya menjalani hari-hari yang sangat bahagia Dan akan menuju ke jenjang yang lebih serius Zhao terlihat memberikan sepasang cincin Yang akan dikenakan oleh mereka berdua Pada suatu ketika, Yongxi menemukan Zhao untuk memeriksakan kondisinya Di saat itu, dokter memfonis jika cedera yang dialami Zhao sangat serius Dan tak mungkin baginya untuk kembali menjadi berenang profesional Mendengar hal itu, Zhao menjadi sangat terpukul Dan Yongxi terus memeluknya di sepanjang jalan Dan hal itu untuk menenangkan hatinya Di keesokan harinya, Yongxi mengajak Zhao pergi ke toko busana Di sini, dia menunjukkan hasil karyanya Di mana sketsa wajah Zhao yang dibuatnya dahulu Telah diproduksi masal dalam bentuk sebuah kemeja putih Kemudian, Yongxi juga mengatakan Jika dirinya akan dikirim oleh perusahaan selama 2 tahun Untuk melanjutkan studi di Milan Meskipun merasa sedih, Zhao tetap mengizinkan Yongxi Untuk pergi demi mengejar cita-citanya Setelah ponis dokter di hari itu, Zhao mengalami perubahan sikap Di mana dia seringkali mabuk-mabukan dan memarahi Yongxi Pada suatu malam, Yongxi mengajak Zhao untuk menggelar pernikahan mereka Akan tetapi, Zhao menolaknya Karena dia merasa belum bisa memberikan pesta pernikahan yang layak untuk Yongxi Seketika, Yongxi pun merasa sangat kecewa dan juga sangat sedih Karena dia berpikir Zhao tak cukup serius dengan hubungan mereka Beberapa hari kemudian, Zhao mendengar kabar jika Yongxi kehilangan ayahnya yang meninggal dunia Di sini, dia terlihat menemani Yongxi selama seharian penuh untuk menghiburnya Pada saat Zhao sedang berbincang dengan Fang Di situ, dia mengatakan jika dirinya menyesali keadaan yang pernah dialaminya saat ini Zhao berandai-andai Jika saja dia masih bersama mantan kekasihnya yang anak konglomerat Tentu saja kehidupannya tak akan seperti sekarang ini Dirinya takut jika keputusannya memilih Yongxi adalah kesalahan terbesar di dalam hidupnya Tanpa disadari, semua ucapan tersebut didengar oleh Yongxi Di sini, Yongxi terlihat sangat kecewa dengan perkataan Zhao Yang seolah-olah menyalahkan dirinya atas semua hal buruk yang dialami oleh mereka Kemudian Yongxi memutuskan hubungan mereka Meskipun Zhao sudah meminta maaf selama beberapa hari lamanya Yongxi sudah melepaskan cincin tunangan di jarinya Di sini, dia juga mengatakan jika dirinya akan tetap menjadi penyemangat Zhao Meskipun yang akan terjadi selanjutnya sudah bukan urusannya lagi Beberapa waktu sudah berlalu Hari-hari Zhao pun terasa sangat kelam dan juga menyedihkan Dengan berat hati, dia terus berjuang untuk melewati jurang kesedihan terbesar di dalam hidupnya Hingga akhirnya, Yongxi yang pada saat itu masih berada di Milan Dia mengirimkan sepujuk surat untuk Zhao Di surat itu, Yongxi mengungkapkan seluruh isi hatinya Rasa terima kasihnya dan juga semua penyesalannya Karena di saat Zhao sedang mengalami kesulitan Dirinya tak ada di samping Zhao untuk menemaninya Yang ternyata di saat setiap kali Yongxi melihat luka di bau Zhao Di situ dia juga merasa sangat bersalah atas kondisi yang dialami Zhao tersebut Angkat tetapi, Yongxi juga mengatakan Jika jalan perpisahan ini adalah yang terbaik bagi mereka berdua Agar cinta yang pernah terjadi di antara mereka tetap abadi selamanya Di dalam memori masing-masing Dua tahun lamanya, Zhao akhirnya berhasil bangkit dari keterburukannya Pada saat itu, tahun sudah menjadi 2021 Zhao telah menjadi seorang pelatih renang di sebuah sekolah Di sisi lain, Yongxi juga telah menyelesaikan studinya dan kembali pulang dari Milan Beberapa waktu kemudian, Zhao menerima sebuah surat undangan pernikahan dari Yongxi Tepat di hari pernikahan tersebut, Zhao datang dan berbicara empat mata dengan Yongxi Di sini, dia mengungkapkan lagi rasa terima kasihnya terhadap Yongxi Yang selama 15 tahun terakhir telah mengisi hidupnya Dan membuatnya menjadi lebih berarti Dari lubuk hati yang terdalam, Zhao mampu menerima kenyataan Dan mengikhlaskan Yongxi untuk menjalani hidup yang bahagia Meskipun itu bukan dirinya yang berada di sisi Yongxi Kemudian, film pun selesai Dari cerita ini, kita bisa mengambil pelajaran Jika seseorang yang kita cintai selama ini, belum tentu menjadi jodoh kita Oleh karena itu, mulai hari ini belajarlah untuk mencintai seseorang seadanya Jangan sampai memaksakan diri sendiri untuk mencintai seutuhnya Karena jodoh tak ada yang tahu Bisa diibaratkan diam seperti cendol dorong Bergerak menjaga jodoh orang Hehehe Bergerak menjaga jodoh orang